Satu reskrim Polres Jemberana menggagalkan upaya penyelundupan belasan ekor penyu hijau di Bali. Satu orang tersangka ditangkap sementara kondisi penyu memprihatinkan. Sebanyak 19 ekor penyu berjejer di halaman kantor Polres Jemberana minggu siang. Petugas baru saja menggagalkan penyelundupan penyu hijau di kawasan Jalan Desa Baluk, Jemberana. Seorang tersangka juga ditangkap usai polisi mendapatkan laporan adanya pengiriman belasan ekor penyu hijau secara ilegal dari pelabuhan Gilimanuk menuju Denpasar. Kita menemukan 19 penyu yang dia akan bawa ke Denpasar. Ini informasi awal. Untuk prosesnya masih kita dalami dari pelaku tersebut. Ada satu orang yang kita amankan tapi kita masih mendalami modus dan motif daripada kejadian ini. Kini belasan penyu dirawat dokter hewan serta dipantau oleh petugas BKSDA Jemberana. Kering jadi ya yang kami lakukan di lokasi berusaha untuk memberikan ya first aid ya pertolongan pertama biar mereka minimal bisa kembali ke laut secepatnya. Sudah dicek dokternya tim dokter medis, sudah diambil sampel darah, dicek USG sebentar lagi dan juga dicek DNA karena yang ingin ditahui juga asal-usulnya penyu. Kemudian 19 ekor penyu tersebut dibawa ke penangkaran penyu di Jemberana guna mendapatkan perawatan intensif. Putus Tiawan melaporkan dari Jemberana, Bali.